Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak dan Ibu berjumpa kembali ya menjawab pertanyaan di kolom komentar ya terkait dengan jenjang jabatan untuk P3K di penilaian kinerja apakah nanti dinilai seperti apa Bapak Ibu untuk penilaian jenjang jabatan ya itu sudah ada ya untuk di Pemenpan RB nomor 72 tahun 2020 disini sudah ada informasi bahwa golongan gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja golongan gaji P3K yang diangkat dalam jabatan fungsional untuk guru ya kategori jenjang jabatan ahli pertama jenjang pendidikannya meliputi diploma 4 atau sarjana linier dengan golongan 9 kemudian juga meliputi magister linier ya itu adalah ahli pertama dengan golongan 9 kemudian ahli muda untuk guru itu adalah dokter linier dengan golongan 11 Bapak Ibu ya jadi silakan Bapak dan Ibu diisi ya untuk golongan P3K yang nanti Bapak Ibu isi untuk profil di dalam penilaian kinerja guru dan kepala sekolah ya disini ada jenjangnya ahli pertama ahli muda ahli madia dan ahli utama untuk koefisiensi angka kredit tahunan itu untuk ahli pertamanya adalah 12,5 untuk jenjang ahli muda koefisien angka kredit tahunnya adalah 25 untuk ahli madia 37,5 dan ahli muda 50 Bapak Ibu itu jawaban saya ya yang bertanya di kolom komentar di dalam pengisian profil ya profil guru P3K di penilaian kinerja guru PMM silakan diisi seperti itu ya apabila Bapak Ibu sebagai sarjana S1 maka Bapak Ibu masuk jenjang jabatannya ahli pertama termasuk juga magister linier itu juga ahli pertama tapi kalau Bapak Ibu sebagai dokter ya linier maka ahli muda Bapak Ibu terima kasih semoga bermanfaat dan jangan lupa like dan subscribe ya klik loncengnya biar tidak ketinggalan video terbaru dari saya terima kasih Wassalamualaikum Wr Wb selamat menikmati